Dia yang terbaik, Indie Raw Dia suka yang mentah-mentah Shashimi Aku sebenernya suka makanan yang ini Yang tidak ada packagingnya Oke guys, selamat datang di Jakarta Uncensored Gue Kelvin, gue Cepi, gue Inai, gue Jo Hari ini kita bakal membahas, apa yuk? Apa nih? Video Yang pertama kali menonton video adult videos Video Kapan lu pertama kali nonton? Dan apa yang nonton? Gue jadi malu gue Saya suka sama XBoss, XBoss orang Lu diging-diging, jadi yang gue ceritain aja ya Maksudnya, kali pertama gue Maksudnya, kali pertama gue Maksudnya, kali pertama gue Kaya SMP atau SD Tapi pada saat itu Itu jaman-jaman Naruto Oh my god Oke, lu suka Naruto Iya, Naruto, Sasuke Oh my god, mereka kayak Oh my god, sangat panas Dan kemudian Saya minta maaf Ibunya keluar Sebagai orang Jepang, tanggapan ada apa? Iya, gimana? Sebagai orang Jepang Saya minta maaf Kan, aku tidak benar-benar menyebabkan Untuk internet gitu Kami datang ke rumah Dan melihat ada komputer kan Terus kayak, eh main komputer ayo Untuk ngapain, Google Terus gue bilang, apa yang Google? Terus dia langsung Tuk, 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 tuk Lo suka Naruto kan? Iya, suka Tuk, tuk, tuk Kan, gue gak ngerti kan? Gue cuma melihat website-nya Terus kayak Kenapa itu seperti itu? Kok Naruto-nya gak pakai baju Terus ada Hinata-nya, kok Oh, kok seksi banget Terus kayak gitu Terus lu tahu kan Aduh, terus lu tahu kan Bingung, bingung Ini gue nanya ke temen gue Ini, apa gitu kan Terus kata dia, X, X, X Naruto Oh my God Oh my God Tuh kan tahu bener Karena first time gue juga sama Bener It's the only me Sumpah kalian First time-nya pasti ada yang itu juga Gak cuma gue Karena itu memang jamannya kita ya Jamannya kita tadi Dia juga lagi hits banget Terus jadi kayak Ketika ada website underground kayak gitu Dan semua orang tuh ada sonora Baik ya temen-temen Kalo misalkan kalian mencari barang-barang Branded Atau streetwear yang murah Lucky Cat Supply Tau kan pada Lucky Cat Supply Kucing Kucing homo Kucing homo Kalo bro dong Udah follow ya Ini gue dapet-udet baju Babe dari Lucky Supply Cuman 800 ribu Murah banget bro Ini kalo 800 ribu gue bisa jual lagi Secondnya kira-kira sekitar 800-900 Jadi gue gak bakal rugi gitu Baik model ya Memang lakikian udah terkenal gak sih Untuk style deal Stil deal Stil deal Bukan cowok doang Bahkan yang tahu Cewek Karena gue banyak barang-barang cewek ya Banyak-banyak Gue suka juga tuh Oke jangan lupa langsung aja turn on notif Di follow apalagi Langsung cek-cek aja barang-barang mereka Oke Terus gue kan udah tuh Kayak nge-search Terus my friend kan pulang kan Terus gue Lanjut Jadi kepo Terus lanjut tiap hari Oh my god Oh my god Indicted I mean Episodenya beda-beda Kayak nonton anime gitu loh Oh my god Kayak yang hentai manga Or something Kalo lu kurang gak salah Nonton juga Ya kalo yang gue nonton itu Cuma satu doang Gak ada kelanjutan ya Ya intinya gitu Maaf maaf Gue tau raya kayak pelan gitu loh Kayak And first I'm exposed to internet lah Terus Dan parahnya adalah Ketika ketahuan orang tua Ketahuan orang tua gue 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 Mungkin bokap gue Lagi liat historinya aja gitu Kayak Oh mungkin Anjay tadi ke close tab Oh iya Tiba-tiba di bawah X-X-X Naruto Banyak banget Kayak One day Bokap gue ke kamar gue Ini dia kamu sering Memakai internet ya Kemarin-kemarin Iya kenapa pak Itu website apa yang kamu sering buka Langsung kayak Jin-jin-jin-jin-jin Bener-bener gak tahu Bener-bener gak tahu Bener-bener gak tahu Bener-bener gak tahu Bener-bener ga tahu Bener-bener gak tahu Bener-bener ga tahu Bener-bener ga tahu Memang gue juga pertama kali itu dikasih tahu Tiba-tiba diajak Masuk ke warnet depan sekolah gue Ke warnetnya Terus dibuka gitu Dan gue bingung kan Dia yang ketik Iaestan Kalo lo gimana Pembuahan Gimana nih ya Nggak, gue inget-inget dulu ya Gue dulu pertama kali Gue di kantor emak gue Hah? Jadi gue kan orang Gue kan penyuka otomotif kan Gue buka, misalkan gue cari Lamborghini Murcielago Muncul mobilnya kan, ada di google image Pas gue klik linknya, pas masuk tuh Gambar cewek ga pake atasan Keliatan semuanya Dan gue belum tau, gue belum tau, gue belum ngerti Jadi gue nanya dulu, gue nanya sama gue Ini apaan? Terus sama gue dateng Wah Kelvin Dia pertama mungkin concern sama gue Concern sama kerjaan dia Nanti ada gue ke kantor, pengen nunjukin kerjaan dia kan Jadi gue malah buka begituan, padahal ga sengaja Pertama kali yang gue secara aktif mencari Itu di warnet Warnet Ya anjir warnet ternyata Ini tanya gue ga tau sih Gue di komplek gue ada warnet kan Dia cek email Ini beda komputer Ada bilik kayak gitu kan Ada bilik Gak bisa liat liat Nah tapi jaman dulu tuh namanya MSM Images Oh my god Iya Messenger MSM Udah aja suggestion, jadi pas gue klik Gue cari, ya itulah Ada suggestionnya, kayak lain Next-nya Setan tuh memang gampang Cari celah tuh gampang setan Gue bener-bener 2 jam cuma cari-cari gambar Oke kalo Jo gimana? Gue gak pernah melihat Porn di hidup gue Bahkan hentai? Hentai gak Oke, biar gue rephrase Gue gak pernah melihat Porn di hidup gue Jadi, pada awal Ini gara-gara bokap gue nih Oh, jadi gue Gue dikubung ke Porn di hidup gue Pertama kali Bokap gue dari Jepang Dia bawa kayak magazine manga gitu Kayaknya dia gak ngecek isinya apa Setelah gue liat tuh Naked anime girls gitu kan Gue jujur, gue panseksual lagi sama dad Ada genre di manga namanya yaoi Yaoi Gak ngerti sendiri Ya itu, gue dulu tuh suka banget baca Tapi tuh I didn't feel like aroused, you know? The first time I've watched like porn Like the very first time And this is like my first and only time It was at the site called Bell Ami It's like a It's like European gay porn site gitu Gue aja cuma Nonton kayak 5 menit Abis itu gue kayak This is so weird Gue aja gak pernah ke situs Like Pornhub and stuff Kayak gue gak pernah ada kayak rasa untuk menonton Ya karena cowo lu udah ganteng lagi Iya, iya, iya But even sebelum gue buat cowo juga, gue gak pernah Gue selalu nemu tuh Kenapa step sister sama step brada Karena mungkin kayak itu kayak forbidden gitu Oh, kayak forbidden, orang lebih kayak Oh my god Kenapa sih pameran cowo yang dibawa gitu Kenapa selalu sama orangnya? Kayak si botak aja Karena dia multi talent Bisa jadi dokter Gue tau the meme, oh my god Gue tau the meme, man Banyak video yang troll tuh Misalnya kayak video yang bagusnya nih Momen bagusnya Terus kayak mungkin dia tau nih kayak orang-orang Camenya disini Langsung sama dia tuh Arahnya langsung kecowin aja Jadi kayak Ya, kenapa kesitu Gue marah, gue bisa betul sehari Johnny Sins Gue gak tau tuh Oh, Johnny Sins Iya, ini adalah Johnny Sins Kan? Iya, dan kalo gue perhatiin ya Kalo yang viral-viral itu Sampai 15 juta views Itu tuh yang isinya aneh-aneh Kayak misalkan cewek stuck di mesin cuci Iya Apa? For real Serius? Iya, jadi kayak ada yang Kayak di website-website bukan Netflix Kayak Laernaca atau sesuatu Itu tuh banyak video-video gitu juga Lo recommended for stuff Nah, itu ada yang kayak stuck gitu loh Kayak cewek stuck Terus cowoknya bukan dibantu Tapi kayak Wai What the hell? That's so weird Ada yang lebih aneh Kayak tangannya nyatet di sofa gitu Di sini saya sofa nih yang lu Kira-kira-kira gitu Terus What the fuck? Tidak tau Mungkin karena kayak lucu juga Atau kayak People are taking the piss Atau kayak Because it's cringy as fuck gitu Mereka kayak Interest up gitu Ya, lucu soalnya Karena cringy jadi Lu tau gak yang ini? Yang video porn Tapi isinya suara Minecraft What? Kayaknya gue tau deh Jadi apalagi Lagi gitu Iya, kayaknya gue tau deh Kayaknya gue tau deh Cuma ada-ada Suara sapi gitu ya Kayaknya Gue tuh tiap kali nonton Gue selalu ngerasa tuh guilty Dan itu banyak cowok lain yang ngomong gitu juga Cowok tuh guilty Gue banyak denger sih Kayaknya kalo cewe tuh mah Bahagia kan Wah Tua seneng banget Kan kalo misalnya Cewe punya vibrator Nonton porn Mereka keliatannya kayak Oh my god So exciting Berani banget Dan kalo cowok Habis nonton porn Itu kayak banget kayak You were creeper gitu lah Padahal dia cuma pengen mengirit Tidak perlu keluar rumah Iya Pengalaman pribadi Sebenernya it's fine Like, don't feel guilty Yeah, i think it's fine Unless you're addicted Atau gak kayak You watch like some messed up shit Kayak bestiality Atau kayak Oh my god, ya Kayak Ansekir Ansekir It's a crime It's a crime Now you have a mental problem Kalo misalnya kayak gitu Kalo misalnya kayak gitu Kalo misalnya you just watch kayak Lu udah lama Lu belum menat Udah lama banget And you wanna like Get the edge off Why not? Ya udah Ya Pornowbrace kan illegal in Indonesia Ya Maksudnya lu bikin video gitu kan illegal Betul Gua seduji Gua bikin Richard Kalo mau punya anak cewek Kalo di negara-negara barat Anjir Anjir Kalo udah umur 18 kan suka-suka lu Bebas kayak emang muda Gua selalu suruh sih kalo Indonesia Tidak melegal Tidak melegal Kayaknya ya Kalo di Amerika tuh gimana Like A porn star tuh kan It's like A legit job Jadi kayak Lu harus bayar Apa? Pajak Dan segala macem Tapi menurut gua kalo misalkan Ya Dengan lu bilang Menurut gua kayaknya Disini tuh masih belum Belum pernah cocok sih kayak Kulturnya gitu Kalo misalnya lu Lu kalah terus sama anak cewek lu Dan It's your job as a parent To educate lu But at the same time Itu juga kayak Ya udah terserah kan Asal dia tau The risk And then The impactnya Afterwards gitu loh Lu gak abisnya sih Kayaknya kalo Lu ngomongin gitu sekarang Lu punya affair Di porn star mau Gala gila Orang yang kayak Terjun ke dunia itu Karena emang Di kayak I think that's the last resort I think that's the last resort The last resort Nah sekarang tuh Gua re-fight banget soalnya Oh iya Kayak apa? Onlyfans ya Gua gatau Gua tau Ada awardsnya Sampai kayak Cewek-cewek pornstar Ternyata tuh kayak Bener-bener Cekenal Untuk kalian Kayaknya Kalian mikir kayak gini Gua juga sih agak Kayak mikir juga Gua juga gak mau anak gue Jadi kayak gitu Gua sih bakal Gua sih bakal berusaha Untuk Biar anak gue Karirnya yang Lebih Oke Normal 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 Iya Tapi kalo misalnya Anak kita kecam Mereka pasti bakal Untuk Untuk Apa yang paling ibu saya Bentri Saya jadi pornstar Jadi pornstar By the way guys Gua tuh kan tradisional banget Orang-orang Jawa Tradisional gitu Gak apa ya Abis itu Nah Dia tuh sering Apa namanya bilang kayak Jangan gini Jangan gini Terus pertama kali Gua kayak Gua I'm gonna do it Regardless I don't care Because I wanna do it And you said no Nanti Lama-kelamaan Pas Pas nyokap gua kayak Keletennya nyerah Sedih gitu Gua juga lama-kelamaan kayak Oh ya yaudah ya Jangan ngisi juga Terus terus lanjutin Terus dan I stop on my own Dude that's not my mom That's my aunt My aunt is in her room Joe Why you do this Why you do this That's my aunt That's my aunt That's my aunt Why you do this That's my aunt Dude it's chill Yeah still Gua cek dihutubing Tapi Cep gua gak ngerti ya Karena di video pornografi gitu tuh Actingnya selalu sampah gitu gak sih Memang sih ya Kayak Memang mungkin gitu kayak Orang pizza lanter Terus langsung kayak Gak ada tip nih Gak ada tip Oh my god Jesus Christ Ya bener deh Mana mungkin ada orang Lagi naik taksi Bandar kempes Tiba-tiba bukuannya di Tumble bandar Tumble yang lain Dintang tolong di Tumble Kalo kita tolong di Tumble Kalo gitu kan jadi kita Jadi gak percaya kan Apa mereka tuh Mungkin fantasi Ini fantasi sih Artis-artis gak bisa masuk TV biasa Ya that's why Karena kalo bagus Mainnya beda Layar lebar Tapi aku rasa Sekarang kayak Karena emang kayak gimmick Kayak actingnya jelek tuh Sekarang Sekarang Porn businessnya emang kayak They're taking the piss gitu lah Emang sengaja Emang sengaja Kalo misalkan Cepi menjadi porn star Nama dia kira-kira apa ya The Virgin The Sade Gets founded for the first time Oh Gets founded The title Tapi That means He's the one that Oh my god Oh my god Oh Kalo Joe what's your title ya Kita kira genre genre Hybrid Japanese girl Japanese girl Small small Japanese girl No 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 I'm small Short Short Petit Gof Japanese girl Gets destroyed by BBC Ya kalo Kelvin apa nih? Mami Mami Kenapa sih lu? Mami incest mulu Tidak boleh Incest mulu Bang gua tau Gua tau Kelvin apa Kena itilan saat lu Deja di mobil Itu bukan kartuan I feel like Inaya is a porn name Oh my god Inaya mah Kena itila Indie Raw Indie Raw Indie Raw Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Banyak kan kalo Jacqueline It's like Sora Awi It's like It means blue sky Ya 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 Banyak yang gitu What's your favorite color Black That's my favorite color Oh Uuuuuh Uuuuh 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 Gua sukanya ngapain yang Suka yang mentah-mentah gitu Shashimi I actually love seafood yang Yang tidak ada Packagingnya Iya Oke Hahaha Oke thank you guys udah nonton video kita dari awal sampe akhir Thank you banget Thank you buat Inay Thank you buat Ju Thank you buat Kelvin too Jangan lupa Beli baju lagi Ke Jangan lupa Yes guys Yaitu kucing Subscribe Jangan lupa subscribe Like and comment juga Pengalaman pertama kalian nonton Dan dimana dan kapan Apa ceritanya Apa ceritanya Oke guys thank you bye Thank you Tapi lu pernah gak lu yang nge-ghosting? Gak pernah lah Di-ghosting sering Pernah lah Pernah lah Betul lagi kan udah pake yang itu Kan bentar lagi pake suara Oh adih Gini-gini Gini pake suara nih Yang ini punya chat Dari 150 cc ke 4300 cc Hahaha Langsung pick up girls Every day learning something new